Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami. Neraja Transaksi Berjalan kembali mencetak surplus pada tahun 2022. Bahkan nilai surplus Neraja Transaksi Berjalan melonjak signifikan jika dibandingkan surplus pada tahun 2021. Dan Bank Indonesia mencatat surplus transaksi berjalan pada tahun 2022 adalah sebesar 13,2 miliar dolar AS. Neraja Transaksi Berjalan kembali mencetak surplus pada tahun 2022. Mengutip data Bank Indonesia, surplus transaksi berjalan pada tahun 2022 sebesar 13,2 miliar dolar AS atau setara 1,0 persen produk domestik bruto. Surplus tersebut didorong oleh peningkatan ekspor pada tahun lalu. BPS mencatat ekspor barang sepanjang 2022 sebesar 291,98 miliar dolar AS atau naik 26,07 persen secara tahunan. Peningkatan ekspor sejalan dengan harga komoditas global yang masih tinggi dan permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik. Dengan perkembangan ekspor tersebut akan mendorong Neraja Pembayaran Indonesia membutuhkan surplus sebesar 4,0 miliar dolar AS pada tahun 2022. Meski tetap surplus, akan tetapi lebih rendah dari capaian surplus pada tahun sebelumnya yang sebesar 13,5 miliar rupiah. Hal ini juga seiring dengan transaksi modal dan finansial tahun 2022 yang mencatat defisit 8,9 miliar dolar AS karena ketidakpastian pasar keuangan global. Kedepan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang bisa memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!